Beberapa waktu lalu, video Nagita Slavina dinilai tak mau sapa penggemar viral di sosial media. Awalnya video itu pertama kali diunggah oleh akun Love Meatball, nampak Nagita Slavina disapa oleh seorang warganet. Namun seolah ibu dua anak itu tak menggubris dan pilih berlalu begitu saja. Berbeda dengan suaminya, Rafi Ahmad tampak menyapa para penggemar di lokasi Jajarans Festival Nusantara. Bahkan Rafi juga sempat berinteraksi dengan penggemar tersebut. Kak Gigi aku udah nungguin dari tadi, ucap seorang penggemar. A Rafi, nungguin dari siang ah, imbuhnya. Iya, nunggu dari siang, tanya Rafi. Iya dari jam 12 panas-panasan, jawab seorang penggemar. Sontak video singkat itu langsung dibanjiri hujatan yang ditujukan pada Nagita. Tidak sedikit warganet mengcap, Nagita sombong, karena tak mau menyapa penggemar di sana. Tak mau menyapa, Nagita disebut hanya melempar senyuman tipis selama beberapa saat. Mendapati istrinya dihujat dan dicap sombong, Rafi Ahmad memberi pembelaan. Sembari terburu-buru, Rafi menyebut dirinya juga sering dicap sombong seperti yang kini dialami sang istri. Saya juga sama wartawan suka bilang, sombong banget, tutur Rafi, dikutip dari Tribun Seleb, Senin, 2 Oktober 2023. Setelah video Nagita itu viral, sang pengunggah langsung menghapusnya. Kemudian pada unggahan lain, ia turut memberikan klarifikasi. Pemilik akun Love Meatball itu membagikan potongan video aslinya saat bertemu Nagita dan Rafi. Ia mengaku jaraknya dengan pasangan yang dijuluki Rans itu tidak terlalu dekat. Sementara pada videonya yang sudah terlanjur viral itu memang sengaja ia zoom, sehingga seolah terlihat jaraknya dengan Nagita dekat. Terlebih, dikatakannya, di lokasi sangatlah berisik dan penuh dengan orang-orang yang ingin bertemu langsung dengan Rafi dan Nagita. Gue tuh sebenarnya jauh banget dari mbak gigi, di video kelihatan dekat ya karena gue zoom, jelasnya. Aslinya di sana berisik plus rame banget sih banyak orang. Penjagaan badigarnya ketat, jadi gue yang gak bisa dekat gitulah, lanjutnya. Di akhir, ia juga berpesan supaya tidak ada warganet yang salah sangka dengan videonya hingga memojokkan Nagita. Udah ya pokoknya jangan salah paham lagi, jangan berprasangka kembak gigi yang tidak-tidak, tanda sih.